Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini yang saya pegang pada tangan kiri adalah jack speakon untuk yang cewek Yang cowoknya ini untuk sambungan kabelnya Kemudian yang ceweknya ini untuk ditempel pada box speaker Atau box power amplifier Cara pasangnya seperti ini bos Masuknya dari dalam kemudian ada bautnya Lubangnya ada dua kecil-kecil Kemudian cara pasangnya begini bos Ini yang sudah saya solder saya beli jalur jumper ini adalah jalur minus Min kemudian ini dua min Disambung lagi dengan satu min dan ini dua min Satu min dua min kemudian dua min Ketemunya satu min Semuanya dijadikan satu Kenapa dijadikan satu seperti ini? Karena jalur minus itu Sama Input outputnya itu akan Sama setiap minus Setiap in ataupun outnya Jadi supaya lebih mudah Tidak banyak kabel yang bersliweran Maka Kita jumper seperti ini saja Kemudian cara pasangnya begini Disini ada dua pin bos Pin satu dan pin dua Jadi Jika kita akan menggunakan salah satunya saja Misalkan kita akan gunakan untuk jalur Minusnya pada angka satu Berarti plusnya juga Ketemunya nanti pada angka satu Sekarang kita akan cari dulu Angka satunya dimana Nah sebelah sini bos Ini plus satunya bos Nah ini plus satunya bos Plus satunya disini Kemudian Plus satunya lagi disini Nanti plus satu dengan Plus satu di jackspoken satunya Kita akan gabungin Seumpama kita dicolokin kesini Maka akan Dua-duanya akan ngeling sama Dan apabila yang sebelah kiri itu trouble Maka kita bisa pindahkan ke Jack yang sebelah kanan Dengan skema yang sama ya bos Artinya Yang satu plus Ketemu dengan satu plus Satu min ketemu dengan satu min Lalu cara Masangnya seperti ini bos Dan disini ada tonggolannya Ada dua tonggolan Ini tonggolan yang agak besar Kemudian ini yang agak kecil Kita disesuaikan saja lubangnya Tonggolannya yang besar Dan tonggolan yang kecil Yang besar kita masukin yang besar Kemudian yang kecil kita masukin yang kecil Setelah tertentu seperti ini Kemudian kita putar ke kanan Sampai bunyi Klap Kalau bunyi berarti tandanya Specon kita sudah mengunci Dan ini adalah jack standar sound system ya bos Cuma ini yang saya sampelkan Ini yang murah bos Sebaiknya gunakanlah Jack Specon yang mahal Minimal itu kita pakai BMA Kalau nggak BMA itu nutrik Kalau nggak nutrik Cara yang lebih bagus lagi Yang merek Ampenol Semakin mahal Jack Specon ini Itu akan kualitasnya bagus Kemudian komponennya juga Lebih terjamin Serta keawetannya juga lebih awet Yang mahal ketimbang Jack Specon yang murah seperti ini Kalau ini murah 7500 bos Oke bos Dilanjut sekarang pada pemasangannya Di sini Kalau kita menggunakannya Pin 1 Maka pada Jack Cowoknya Juga harus pin 1 Cara bukanya kita Seperti ini bos Kita puntir ke kiri Nah seperti ini ya bos ya Kita buka Puntir ke kiri Lalu setelah terbuka Kita Bagian depannya kita dorong Dorong ke dalam Lalu otomatis akan terlepas semua Dan nanti cara pasangannya ke lagi Sama Yang tonggolannya lebar Kita sesuaikan dengan Tonggolannya lebar Lalu yang tonggolannya kecil Kita sesuaikan Seperti ini cara pasangnya Nah begini masuk Oke kita masukin Ini pengganjelnya Penguncinya Penguncinya ya kita masukin Lalu kita tutup bagian belakangnya Dengan Derat ini Ya ini locknya ini Ini locknya Jadi umpama ini sudah terpasang Bunyi Klak Nah Cara melepaskannya Begini bos Gak bisa kita puntir begini Langsung dia lepas Gak bisa Ini harus Kita buka kuncinya Kita tarik dulu Seperti ini Kita tarik Sambil Dipuntir Ke kiri Nah Misalnya ini belum ditarik Kita buka seperti ini Gak bisa bos Kita Masih Kondisi terkunci Jadi kita tarik Seperti ini Kemudian kita Putar ke kiri Lalu tarik lagi Selesai Lepas seperti ini Ini juga harus dipastikan Bahwa ini Yang kita pasang Adalah jalur 1 1 plus Dan 1 main boss Dan ini tadi Kita sudah tahu jalurnya Yang saya beri jumper ini Adalah Jalur minus Kemudian kita cari Positifnya 1 plus Nah ini 1 plus bos Ini 1 plus nya disini bos Kita jumper dulu ya bos Cari kabel potongan Supaya Memudahkan kita Untuk Nanti Jika Kita butuh Pemasangan Box yang lebih banyak Ini adalah Boleh dibilang Seperti Link nya Seperti itu Jadi kita bisa jumper juga Ke speaker yang lain Yang sejenis Yang Box nya juga Sama Yang Karakter nya juga Sama Oke kita pasang dulu bos Ini yang 1 plus 1 plus dari warna biru Ke 1 plus yang warnanya Hitam Oke 1 plus nya disini ya bos Ini bagian plus nya ya bos Yang kabel nya merah ini Yang plus nya Dan kalau bisa Kalau kita mau jumper Seperti ini Kabel nya yang serabut nya Agak banyak Jangan yang Serabut nya sedikit ya bos ya Jika kita hanya Menggunakan 1 Maka Pinduannya kita kosongin Tapi jika Kita akan gunakan 1 box ini Untuk 2 buah karakter Yang berbeda Atau umpamanya ini Untuk mid Kemudian inti Untuk high Berarti jalur nya nanti Tidak boleh disambung Seperti ini Kita harus pisahkan Dengan menggunakan Pin Yang Kedua Disini menggunakan Pin 1 1 plus 1 min Kemudian disini Kita gunakan 2 plus dan 2 min Karena saya menggunakan Satu saja Jadi ini saya jumper Satu Jadi Sumpamanya disini Dipasang Tau-taunya trouble Kita pindah Kesini Nantisipasi Aja Ini di lapangan Kita gak tau Kondisinya Jadi begitu ada trouble Yang sebelah sini Kita pindahkan Sebelah sini Sering-seringnya Seperti itu Kadang kalau Satunya trouble Kemudian kita pindahin Ke sebelah sini Jadi kalau saya Memang satu box ini Biasanya untuk Satu karakter Atau satu frekuensi Artinya Umpamanya ini untuk Sub Berarti dua-duanya Untuk sub semua Jadi ini Satunya bisa buat Jumperan Jika Jumperan untuk Semisal kita Satu speaker Ada 8 ohm ya Kita Paralel Atau kita jumper Akan menjadi 4 ohm Jadi dua speaker itu Menjadi 4 ohm Jadi jumperannya Seperti ini Kita paralelin Antara yang sini Dengan yang sini Kita jumper Dengan satu Pin tadi Saya menggunakan Satu box ini Untuk mid Dan untuk High Ini drivernya Yang untuk High Lalu Supaya drivernya Tidak putus Kita butuh Crossover Pasif Seperti ini Ya ini Utak-kotik sendiri Aja sih ya Rangkaiannya Terdiri dari Lilitan email Kemudian ini Kapasitor Terus juga Disini ada RKPOR Nah ini gunanya Untuk Memfilter Memfilter frekuensi rendah Supaya tidak masuk Ke Driver ini Jadi driver ini Nanti Yang masuk Hanya frekuensi tinggi saja High frekuensi Makanya kita harus Beri sekat Atau beri filter Dengan menggunakan Crossover Pasif ini Dan ini wajib ya Bos ya Ini wajib digunakan Atau wajib dipasang Untuk mengantisipasi Driver ini Supaya tidak Mudah putus Atau tidak Terkena frekuensi Rendah Atau frekuensi yang Tidak sesuai dengan Range Dari Driver ini Ini ada tulisannya ya 2 kHz Sampai dengan 20 kHz Berarti ini frekuensi Mid sampai High Jelas tadi 2 kHz Ke bawah Artinya Sampai ke 1 kHz Kemudian turun lagi Sampai ke 260 Dan ke bawahnya lagi Itu sudah Tidak mampu dia Kalau Tor dipaksakan Nanti bisa putus Nah makanya Kita harus kasih Crossover Pasif ini Oke bos Kita sambungin ya Kita akan pasang Disini bos Disini ada 2 speaker Full ring ini Ini speaker murah saja bos Jadi ini untuk Di rumah lah Buat pengajian Wali mahan Di tetangga-tetangga gitu Kebetulan ini ada speaker-speaker Kecil yang Tidak kepakai Jadi Boknya ini juga Bok renovasi Yang tadinya Satu Bok CBS Ini Saya ganti Kemudian Tengahnya Saya kasih Driver Untuk Frequency High Yuk kita lanjut bos Ya selanjutnya Kita akan memasang Crossover Pasif Crossover Pasif ini Ada input Dan outputnya Dan Outputnya Ini bos Ya Jangan terbalik ya Bos ya Supaya nanti Ketemu dengan Drivernya Juga tidak kebalik Ya kita Masukin disini Ini yang merah Plus bos Jadi yang merah Ini kita tautkan Kesini bos Yang merah Ketemu dengan plus Kita akan tautkan Dengan Pin pada jackspeak Con yang Satu plus Ya kemudian Satu lagi ini Kabelnya Kita tempelkan Ke bagian minus Jangan sampai Nyabung ya bos ya Antara plus Dengan minnya Nah ini minnya Kita pasang juga Pada jalur min Kita Bentangkan Kesini Supaya Tidak terjadi Koneksi Dan tidak Empet-empetan Oke Sudah selesai bos Ini plus Dan ini minnya Sudah terpasang Kita hanya pakai Plus satu Dan min satu Kemudian kita tinggal Menyambungkan Jalur Untuk Frekuensi Mid Atau Untuk speaker Canon ini Ya Ini sudah Saya dapatkan Kabel yang Dengan serabutnya Lumayan Tebal Kita beri Beri 0 dulu Agar pemasangannya Lebih mudah Kita pasangi Kita beri 0 dulu Oke Jika sudah Kita akan pasang Disini bos Kita ambil Jalurnya Disini aja ya bos Biar Yang di Jack speakonnya Ini Tidak terlalu Bertumpuk Ya Ini untuk Midnya Langsung ke Speakon Tanpa lewat Crossover Kemudian High Kita lewatkan Ke Crossover Pasif Kita masukin Ke Box Dan kita Akan pasang Ini Panel Speakonnya Pada bagian Belakang ini Ya bagian Belakangnya Sudah saya beri Lobang Berbentuk Kotak Ini Berguna Untuk Menempatkan Panel Speakon Yang Ini Ya Cara pasangnya Seperti ini bos Kita pasang Pada bagian Belakang Box Speaker ini Lalu Kita Baut Pada ujung Ujungnya Ada 4 Baut Yang harus Kita pasang Disini Pasang juga Sampai kencang Karena Kalau tidak kencang Nanti Jika terkena Hentakan Dari Bunyi Maka Dia akan Dengan mudahnya Akan lepas Sampai selamat menikmati selamat menikmati teman-teman semua dan jangan lupa di like kemudian komen dan subscribe tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production channel hiburan dan ilmu selamat menikmati